unboxing saringan udara dari RPD high-flow air filter jadi kita langsung aja mulai nggak pakai lama lagi untuk tipenya itu ada dua yang hitam ini yang bawah ya itu bahannya dari kertas sedangkan yang di atas yang warnanya merah ini bahannya stainless steel penting hitam atau yang berbahan kertas ya atau paper itu ada motornya ya itu seperti ini ya untuk list yang tersedia nya sedangkan yang merah yang ini ya yang stainless itu hanya untuk X-Max saja ya X-Max O dan X-Max New itu bisa lah kan original dari pabrikan itu bahannya paper atau kertas jadi apa bedanya dengan RPD yang dari RPD ini memang bahannya paper ya atau kertas tapi punya kualitas yang lebih baik daripada yang standar dari pabrikan masing-masing motor ya dimana yang dari RPD ini punya kerapatan yang yang lebih besar jadinya flow udaranya itu bakalan jauh lebih bagus lagi jadi performanya dari motor kalian itu juga bakalan lebih baik lagi tapi kalau yang stainless itu sudah pasti bakalan lebih jauh lebih baik lagi untuk durasi pemakaiannya itu pastinya berbeda ya antara yang paper atau kertas dan yang stainless dimana kalau yang paper seperti ini ya yang bahannya kertas ya atau hitam seperti ini itu pemakaiannya sekitar 15 ribu kilometer sedangkan yang stainless seperti ini itu kalian bisa pakai seumur hidup ya dengan pastinya perawatan yang benar dan juga pastinya tidak ada kecacatan atau kerusakan pada produknya kalau perawatannya itu juga gampang pakai banget ya kalau kalian tinggalnya di daerah perkotaan perdesaan yang bisa dibilang polusinya itu enggak terlalu banyak ya atau enggak terlalu tinggi itu kalian bisa bersihkan di angka sekitar 3000-5000 km sekali tapi kalau kalian tinggal itu daerah yang kotor berdebu pokoknya polusinya tinggi itu disarankan diantara 1000-2000 km dibersihkan caranya bersihnya juga berbeda ya kalau yang paper seperti ini ini nggak boleh cuci tapi masih bisa disemprot dengan semprotan udara ya tapi kalau yang stainless itu kalian masih bisa cuci dengan air mineral disarankan ya supaya lebih bersih dan juga nantinya disemprot supaya dikeringkan paham ya pemasangan juga plug and play sesuai dengan motornya jadi enggak perlu custom-custom aneh-aneh lagi deh aman Oh ya untuk X-Mac itu dapat dua saringan sekaligus ya dimana saringan yang besar itu ditaruhnya di bagian atas ya yang menuju ke TB sedangkan yang kecil itu ditaruhnya di bagian CVT kalau harganya sendiri gimana sudah pasti terjangkau ya karena X-Mac aja ya yang dapetnya dua biji itu yang papernya enggak lebih dari 300.000 sedangkan yang stainless itu enggak lebih dari 400.000 murah kan apalagi kalau motor yang yang lebih kecil yang 100 CC 125 150 CC itu pasti bakalan lebih murah lagi dan aku juga pastinya sudah pasangnya di motorku karena ya aku lebih cenderung menggunakan yang stainless karena menurutku juga lebih baik secara performa dan kebetulan motorku juga sudah dibor apa ya jadi aku tes untuk sehari-hari ini sudah enak banget ya lebih flawless karena aliran udaranya itu bakalan lebih nampol lagi jadinya karena tenaga mesin juga pasti lebih maksimal dan aku sendiri sudah berpengalaman menggunakan filter stainless itu lebih dari delapan tahun bahkan mau 9 tahun di Yamaha N-Max ku jadi ya nggak perlu takut lagi selama perawatannya juga benar pemakaiannya juga benar jadi kalian itu nggak usah ragu lagi ya pakai filter udara dari RPD ini kalian mau pakai yang stainless ya khusus untuk X-Mac atau kalian kalian mau pakai yang paper juga bisa atau keren motornya yang kalian tuh bukan X-Mac ya yang tersedia yang paper itu juga enggak ada masalah karena sudah pastinya performa bakalan lebih oke lagi ya sudah ada untuk tes Dino nya di beberapa motor ya salah satunya itu di motor ini ya X-Mac 344 CC haha mantep enggak Oke jadi kurang lebih seperti itu ya untuk unboxing dari filter udara atau saringan udara atau air filter filter dari RPD ini langsung aja gas ken karena performa motor kalian pasti bakalan lebih yahut lagi selama kondisi motornya juga sehat loh oke tuh 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 Terima kasih.